Ketika menjalankan sebuah coaching dengan menerapkan metode touch coaching, seorang pemimpin dan team member akan dapat menjalankan coaching tersebut dengan maksimal. Keduanya bisa saling memberikan dan menerima masukan dengan baik dan dikemas dengan cara yang baik pula. Terlihat dalam cuplikan video trigger, pemimpin memulai coaching dengan menyampaikan perhatiannya terhadap kesehatan si team member. Pemimpin juga menguji atas pencapaian yang sudah dicapai oleh team member. Pemimpin memulai sesi coaching dengan tidak mendominasi pembicaraan dan tidak menunjukkan hirarkinya. Dalam cuplikan video observe, pemimpin memulai dengan mencari tahu apa yang sedang dialami oleh team membernya dan berempati dengan apa yang sudah terjadi dalam pekerjaan team membernya. Serta pemimpin tidak menghakimi hasil pekerjaan team member tersebut. Dalam cuplikan video understand, pemimpin mendengarkan apa yang sudah terjadi saat team membernya mengerjakan proyek tersebut. Pemimpin juga berpikiran terbuka dalam mengerti apa yang sudah team membernya kerjakan. Dalam cuplikan video tersebut, pemimpin tidak mendorong dan menekan team membernya untuk menceritakan hal-hal yang tidak ingin diceritakan oleh team membernya. Dan pemimpin tidak berasumsi dengan apa yang sudah terjadi dalam proyek team membernya tersebut. Dalam cuplikan video komunikat, pemimpin dan team membernya saling menyampaikan pendapat dan pengertiannya dari isu-isu yang sudah terjadi. Mereka juga saling memastikan apakah hal yang menjadi isu tadi memang benar adanya. Pemimpin tidak bereaksi terhadap apa yang sudah menjadi isu dan tidak menghakimi setelah apa yang sudah diceritakan oleh team membernya. Terlihat dalam cuplikan video home, pemimpin meminta untuk melakukan pertemuan selanjutnya, untuk melihat progres yang sudah terjadi. Dan pemimpin juga tidak memaksakan keinginannya atas kesimpulan yang sudah diambil oleh dirinya sendiri. Demikian penjelasan mengenai touch coaching. Semoga bermanfaat.